salam sahabat salam santai salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua kembali di kandang kembang umpruh menjawab request dari sobat-sobat jantrok mania ya mohon maaf bapak apabila suara sedikit serak ya karena memang lagi kurang enak badan ya umpruh dan doakan untuk tetap sehat selalu ya supaya bisa menjawab request videotip dari sobat-sobat jantrok mania ya sobat jantrok mania gitu nah untuk apa itu request-nya seperti ini dari sobat yang sudah ia kemarin dan untuk Anda yang ingin mencari via umpruh silahkan dicari di postingan komunitas ya komentar yang ada di channelnya umpruh disitu sudah ada nomor via dari umpruh nah untuk request-nya seperti ini umpruh bagaimana cara mencari patok kakek pada cuca iju muda artinya seperti ini kita ingin mencari ya setelah setelah ef ya khusus pada cuca iju muda untuk mencari set set apa itu set jangkrik untuk pakan harian nah seperti ini untuk cepat-cepat semua biasanya cuca iju muda itu ya cuca iju muda itu kan dimana di masa-masa kalau dia makan yang sangat banyak ya misalkan dia makan buahnya lahat otomatis makan efnya dia agak berkurang begitu pula kebalikan cuca iju muda yang makan ef terlalu banyak untuk buahnya dia juga akan sedikit nanti imbasnya ya imbasnya apabila cuca iju yang bagus makan terutama ef itu dia akan full hiper ya itu otomatis full hiper karena pada cuca iju yang bagus makan jangkrik biasanya dia akan didominasi dengan hiper ya karakter hiper gitu nah seperti ini untuk cepat-cepat semua apabila kita ingin mencari setelan pasti ya khusus cuca iju muda apabila anda mendapatkan cuca iju muda dan disini anda ingin mematankan setelan yang artinya itu untuk membuat kita lebih enak ya lebih enak memberi makan karena kalau setelan sudah dipastikan itu kan enak untuk mencari setelan caranya seperti ini kita mulai dari satu minggu cuca iju itu akan kita terapi pencarian set efnya yang dimulai dari satu minggu pada satu minggu ini ya pada satu minggu ini biasanya cuca iju itu kan masih membawa settingan dari pemilik lama cobalah tanyakan di pemilik lama berapa ef yang terbiasa diberikan gitu ya nah gini apabila di pemilik lama pagi hari itu tiga sore hari tiga cobalah pada hamil 6 itu anda kasih pagi 4 sore 4 lihatlah reaksinya pasti cuca iju itu akan ngeber ngeber sama ngembung ngembung seperti nanti kayak melek karena apa karena kita memberikan porsi jangkrik yang lebih itu untuk hari pertama itu anggap saja itu biasa enggak apa-apa karena untuk pencarian set ef itu memang resikonya yang akan gembu tapi nantinya kalau sudah jalan jadi akan normal dan akan menjadi cuca iju yang kipar gitu yang kedua yang kedua ya di hamil lima itu kita tambahin menjadi lima pagi lima sore lima lihat reaksinya kalau reaksinya itu semakin mengembung ngembung semakin hiper itu kita tetap pertahankan yang kita apa itu yang kita tambah yaitu dengan porsi pengumbaran diumbar sama dimandikan reaksinya bagaimana setelah dikasih lima terus diumbar dimandikan itu reaksinya bagaimana tapi kalau reaksinya hanya tenang tidak ada OB berarti dia masih membutuhkan tambahan ya terus di hamil empat kita bisa memberikan tambahan kembali yaitu 6 pagi 6 sore 6 lihat reaksinya ya lihat lakinya apabila semakin gacor dan over dirinya bertambah itu kita tetap memapa itu tetap mempertahankan ya mempertahankan ke-7 ef itu kita masuk ke amin tiga ya amin tiga itu kita kembali memberikan 8 ada tambahan lagi 8 bagaimana reaksi 8 itu pagi 8 sore 8 nah kalau pagi 8-8 burung tetap semakin OB semakin OB dan emosi itu belumlah kena atau dia belum cocok dengan set yang kita berikan karena saat yang kita berikan itu nantinya akan membuat jatuh tenang bukan OB bukan nakal dan lainnya kita ke amin dua ya amin dua kita pakai lagi dengan sembilan bagaimana dirang reaksi 9 apabila reaksi 9 itu cuca itu sudah nggak mau memakan artinya di amin dua itu cuca itu hanya menghabiskan 8 ekor pagi pagi 8-8 berarti patokan kita hanya 8 itu dan 8 itu sebagai set harian nanti kita bagi dua artinya seperti ini pagi kita kasih 4 sore kita kasih 4 jadi bukan berarti kita mencari settingan ya settingan yang terbanyak pada cuca itu misalkan habis 8 terus kita menyesukkan dengan 8 pagi 8 sore 8 itu akhirnya saya itu akan OB selamanya jadi kita membaginya setelah ketemu 8 pagi kita bagi 4 sore kita bagi 4 ini ya pagi 4 sore 4 ya jadi 8 itu kita bagi dua bukan terus 8 pagi 8 sore itu bukan jadi 8 itu kita bagi 2 pagi 4 sore 4 itu apabila kita ketemu di set 8 apabila ketemunya di set 9 berarti paginya itu 5 sore 4 apabila ketemunya di set 10 berarti pagi 5 sore 5 itu kita pertahankan sebagai set harian apakah nanti cuca itu itu tetap akan kacau dia tetap akan kacau karena set sudah ketemu apabila cia itu masih menampakkan kegembungan atau offer dirinya ya malat-malat seperti itu itu efek dari seminggu kita mencari settingan dan nanti satu minggu berikutnya dia akan normal artinya dia sudah terbiasa karena settingan yang kita berikan itu sudah ngunci artinya cuca itu sudah kita mapankan dengan setnya itu nanti apabila dia agak nakal itu karena dia meminta jatahnya artinya biasanya cia itu kalau jam tujuh dikasih EF belum dikasih EF dia akan nakal biasanya kayak gitu ya kayak gitu dan itu bisa kita siasati dengan jam tujuh memberikan EF jadi seperti itu ya untuk sobat-sobat semua untuk cuca EJU muda cuca EJU muda apa yang sudah umur sampaikan ini ya dari hamil 6 sampai hamil 2 ya sampai hamil 1 carilah EF nya dengan selalu menambah menambah-menambah dengan apa itu melihat perkembangan saat kita memberikan tambahan EF itu ya apabila ada apa itu ada penambahan misalkan di video umpro ini ya tambahinnya kan satu-satu tapi Anda ingin memberikan dua-dua itu sah-sah saja misalkan hamil 6 itu 5 eh hamil 6 itu 3 terus hamil 5 5 hamil 4 7 itu silahkan tidak apa-apa ada kelipatan tidak apa-apa yang penting nanti ketemunya berapa ya ketemu artinya itu cia EJU itu kita kasih EF misalkan kita mengasih 7 yang dimakan 6 berarti yang 6 itu sebagai set ya sebagai kunci artinya ada sudah menemukan kekuatan makan dari cia EJU dan nanti kalau ketemu 6 berarti ya berarti kita sudah mengunci settingan itu 6 itu kita bagi 2 sore 3 paginya 3 jadi tidak harus 6 ya 6 sore 6 pagi itu tidak tetapi 6 itu kita bagi 2 ya bagi 3 sore 3 itu cara mencari jadi settingan EF pada cia EJU muda dan untuk membuat dia tetap kacor ya tembuk kacor tentunya kita harus memvariasi buah ya karena buah itu kan juga sebagai menu utama pada cia EJU ya jadi terus jangan itu takut nanti tidak kacor itu tidak karena settingan kalau sudah mapan itu dia tetap akan kacor dan nanti kita akan lebih mudah saat menjadikan set untuk lombanya dengan menambah beberapa EF dan beberapa EF jauh-jauh hari sebelum burung di lombakan nah hanya itu ya yang bisa umroh sampaikan apabila di video ini anda kurang jelas silahkan di putar ulang atau di download terus di putar secara offline itu juga bisa kan dicermati apa yang sudah umroh sampaikan ini ya untuk suara karena umroh lagi tidak enak badan mungkin suaranya kayak apa itu reporter sepak bula tuh katanya ya agak cemeng-cemeng bagaimana karena memang membawa mikrofon yang memang kurang bagus gitu ya kemarin punya mikrofon bagus dipinjam temen nggak pulang ya adanya kayak gini ya mungkin di bulan-bulan berikutnya akan ada perbaikan khususnya pada segi audio gitu ya nah hanya ini yang bisa umroh sampaikan pada video singkat ini semoga apa yang umroh sampaikan ini bermanfaat salam terima kasih